Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib Dan jangan lupa buat kalian untuk selalu subscribe, like dan tekan tombol lonceng notifikasinya Supaya kalian mendapatkan video-video terbaru dari channel ini Dan kali ini saya ingin membahas tentang Ramalan Jayabaya Ramalan Jayabaya yang diartikan sebagai Ramalan Jaya yang berarti menang, bahaya itu berarti bebayan atau bahaya Ramalan Jayabaya itu berarti adalah Ramalan yang menang dari bahaya Karena apa di dalam Ramalan Jayabaya itu meramalkan kejadian peristiwa-peristiwa bahaya-bahaya yang akan datang Yang sudah di dalam suatu kitab Ramalan Dan Ramalan Jayabaya ini hampir 85%-90% tepat Hanya ada beberapa Ramalan Jayabaya yang tidak terjadi Salah satu contoh dari Ramalan Jayabaya yang tidak terjadi Di dalam Ramalan Jayabaya diramalkan bahwasannya Tanah Jawa akan terbelah menjadi dua Dan sampai detik ini di tahun 2023 ini Tanah Jawa belum terbelah menjadi dua Dan itu sudah dipastikan satu Ramalan itu gagal Kenapa Tanah Jawa tidak membelah menjadi dua itu pasti ada sebabnya Ada sebab kenapa Tanah Jawa tidak dibelah menjadi dua Karena di dalam Ramalan Jayabaya Tanah Jawa akan terbelah menjadi dua Itu sebelum terjadi bencana yang luar biasa di Tanah Jawa Karena sesuai dengan Ramalan Jayabaya Sesuai dengan Ramalan Jayabaya Seharusnya Seharusnya Di antara 2019 Sampai 2020 Itu Tanah Jawa terbelah menjadi dua Dan sesuai Ramalan Jayabaya Tanah Jawa itu terbelah menjadi dua itu Yang akan memisahkan Tengah-tengah Pulau Jawa Antara Kulon dan Wetan Antara Barat dan Timur Itu akan terpisah Tetapi sampai sekarang Ramalan Jayabaya yang satu itu belum terjadi Dan sudah dipastikan Ramalan Jayabaya yang satu itu sudah gagal Dan sesuai dengan Ramalan Jayabaya Dimana tahun ini Termasuk tahun gaib Atau tahun halus Yang dimaksud Ramalan Jayabaya tahun ini adalah tahun halus Tahun gaib Itu adalah dimana Di Tanah Jawa Sedang diadakan suatu pekerjaan luar biasa Di bawah Tanah Jawa sedang ada pekerjaan yang maha besar Maha dasyat Dimana pekerjaan itu dilakukan oleh bangsa gaib Pekerjaan itu dikerjakan oleh bangsa gaib Atau bangsa halus Bukan bangsa manusia atau bangsa kasar Dimana pekerjaan itu Pasti akan terjadi Pasti akan selesai Tepat pada waktu yang sudah ditentukan Semuanya pasti akan terjadi Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa